Di hadapan orang tua dan keluarga Paski Beraka, Dhani Pomanto menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan doa kepada putra-putri mereka yang akan menunaikan tugas mulia. Hal tersebut disampaikan Dhani saat mengukuhkan 70 orang pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Beraka, tingkat kota Makassar tahun 2022 di Baruga Anging Mamiri, Senin 15 Agustus 2022. Dan hari ini Alhamdulillah telah dinyatakan siap untuk mengibarkan bendera darah putih pada keingkatan khusus nanti. Sebagai orang-orang pilihan dan tradisi di kota Makassar yang selalu tampil dengan sangat bisik ini. Di bawah pimpinan, bapak-bapak dari Dekoli dan senior-senior dari punak Paski Beraka. Dan ada antara yang menempatkan jadi orang-orang yang terbaik bagi pemuda-pemuda di kota Makassar ini, yang beri kesempatan dengan segala orang untuk bisa mengibarkan bendera-bendera putih. Menurutnya, personel Paski Beraka yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus 2022 di anjungan Pantai Losari, City of Makassar ini adalah putra-putri terbaik yang dimiliki kota Makassar. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih, pengapit, serta purna Paski Beraka Indonesia yang telah membimbing dan mendampingi Paski Beraka Angkatan 2022 ini. Kabit Pengembangan Pemuda Dispora, Kota Makassar, Brian R. Brahman mengatakan bahwa Paski Beraka yang telah dikukuhkan tetap menjalani karantina untuk mendapatkan materi dan menjaga kondisi dengan beristirahat total sebelum menjalankan tugas di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kita melakukan pengukuhan Paski Beraka di Kota Makassar yang langsung ditukuhkan oleh Wali Kota Makassar dan Ibu Kota Makassar. Setelah ini, adik-adik akan tetap menjalani karantina dan menjalankan materi pembelajaran tentang Paski Beraka dan sejarah Indonesia. Pada esok hari itu, adik-adik Paski Beraka akan melakukan istirahat total menjalankan pengibaran tanggal 17 pagi. Dapun Paski Beraka yang dikukuhkan terdiri dari 70 orang dan terbagi menjadi 3 formasi yaitu Pasukan 17, Pasukan 8 atau Pasukan Inti, dan Pasukan 45 yang merupakan simbolisasi Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ijal Sahrir, Fajor TV dan Fajor Radio, melaporkan.